. Sini nggak dateng-dateng, naik matromini aja dah. Nyusul aja nyusul. Sini ada gak ya? Neng? Kang Pepi, Kang Pepi, Kang Pepi. Kang, 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 berhenti Kang. Yah, ampun Neng. Kang Pepi dari mana aja sih? Kan janjinya disana, katanya ada, pokoknya ada jalan yang ada lubangnya. Nunggu disitu. Jih, Neng gak ngomong gitu kok. Kang, Kang, satenya keburu abis tau sih Kang. Sate apaan? Eh, ngomong-ngomong sate. Tau gak dijem berapa? Ini masih bisa dibilang pagi. Kang, sarapan, Kang. Di mana-mana gak ada sarapan pakai sate. Sate itu adanya malam. Halo para pengunya sejati, seperti biasa. Pepi Maneng nih akan memberikan informasi, mencari, mengubuk-ubuk. Di manakah tersembunyi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang memanjakan lidah. Sesuatu yang sangat mempesona. Ini. Kang, Kang, lihat belakang, Neng, nih, Kang. Ada yang dikipas-kipas, Kang. Bener, Neng. Aneh. Oh, asepnya, asepnya. Kang, Kang, Kang. Dua porsi, dua porsi. Lohan, ngajak ngomong dulu. Dua porsi, porsi mulu. Kang, ini gak salah jam, kan? Enggak, enggak. Jam segini, enggak, Kang? Enggak, mulai pagi, jam 8. Sampai? Sampai subuh. Sampai subuh. Wah, bener-bener nih. Bener-bener kelewatan bohongnya. Ini bener apa jam berapa? Malam malah gak buka? Bukan disip, buka. Oh, tapi pagi buka? Pagi buka. Neng, ini fenomena baru, loh. Sate biasanya kan malam, tapi si Bapak Min nekat buka pagi, loh. Dijadikan sarapan, ya? Boleh, mau dong? Boleh, boleh. Sate apa aja disini? Ayam, kambing ada. Ayam, kambing? Iya. Kang, kipasin, Kang, biar cepat. Boleh. Boleh. Terus, Kang, semangat, Kang. Lagi, Kang. Terus, kapan, Kang? Makan, Kang? Wah, dikipasin juga, Neng. Kang, lama banget kipas-kipas mau. Cepat kan, Neng, lapar. Yaudah. Mau kambing, mau ayam? Ayam. Ayamnya satu poaksi. Satu lagi campur sama kambing, boleh? Boleh, boleh. Ayam sama kambing, ya? Iya, boleh. Ayam sama kambing, ya? Iya, iya. Gak berantem kan disatuin, kan? Kalau. Ya, kalian. Udah rukun, ya? Pakai lontong. Pakai piring? Gak pakai lontong. Oh, pakai lontong. Lontong, lontong, lontong. Kayak calontong. Mikir. Ayo. Terus, Neng. Mantap, Kang. Sarapan yang bisa dibilang agak jarang. Iya, kan? Masa sih, Kang Pepi. Apa, Kang? Kamu kan udah ngambil tadi. Masa? Udah dibawain. Enggak. Oh, ini, Neng. Nih. Nih, bekas orang masih bersih, kok. Makasih, Kang Pepi. Sama-sama. Kamu kan doyan makanan sisa. Cobain, Kang. Cobain, Kang. Iya, yuk, yuk. Enak gak, Kang? Belum, belum masuk. Panas ya, Kang, kayaknya? Belum, belum. Coba, coba, tiup. Belum dicoba. Tiup, tiup, tiup. Belum nyampe ke mulut. Belum nyampe ke mulut. Kang, jangan marah-marah, Kang. Pagi-pagi belum sarapan digininya. Naik darah. Tenang dulu, tenang. Nah, kita coba yang ayamnya, ya. Lucu juga, sarapan dengan sate ayam. Dengan ayam apa, sate kambing juga. Yang lazim biasanya memakannya malam. Ceneta nikmat juga dimakan, Pak. Di. Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak, makan, Pak. Sarapan, Pak. Eh, Pak. Enak lho, Pak, di sini. Matur Nuhun, terima kasih. Oh, saya langsung lho, Pak. Kok Bapak geser-geser, Pak? Geser-geser. BDKT. Bapak sering ke sini, Pak? Saya sih cuma ngontrol-ngontrol aja. Saya sih yang punya sini, Pak. Oh, yang punya? Yang Pak Aji Romi-nya, sayang. Oh. Pak, salam nanti lho, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Meng. Meng. Assalamualaikum. Ada ownernya langsung. Pak Aji Romi. Bapak mestinya pasang foto, Pak, di sini. Tangan lho, ini nanti disangka partai nanti. Iya, Pak Pak. Lagian, yang di pampeng gambar satenya doang, Neng. Lho, Pak. Ini yang jadi pertanyaan saya semenjak datang tadi, Pak. Kok jualannya pagi gitu lho, Pak? Iya. Karena kalau pagi itu karena kita tuh nggak lain daripada yang lain. Kita kan padinya itu. Nggak lain daripada yang lain. Maksudnya apa tuh, Pak? Sama? Kalau orang kan pada malam kita ambil pagi. Jadi pada ikut-ikutan, sekarang ikut siang orang pada ikut. Jadi orang kalau kan butuh ini, kalau siang gitu. Bapak sudah lama berjualan satenya? Sudah 30 tahun. Nggak pulang-pulang, Pak? Iya, pulang. Itu magang koi, sekarang, Pepi. Magang koi nanti. Nggak maksudnya 30 tahun emang sudah di sini atau gimana, Pak? Tadinya ya kita tuh asalnya, usulnya di sana itu. Yang kecilnya. Yang di sebelah. Oh, di sini. Itu ya, Pak Pak juga? Iya, punya saya. Gila-i banget sih, Pak. Ya itu tadinya kan kita, karena di situ pelanggan kita katanya keliling. Biarpun keliling itu, pelanggan kita itu sudah ada, nggak seperti yang lain gitu. Jadi kita tuh, kalau orang mau manggil sati, kita nggak pakai manggil sati kan. Nggak usah gitu loh. Pakai kode. Ini termasuk unik. Cara jualan tidak berteriak, tapi menggunakan kode-kode tertentu. Pengen dianggetin. Oh, dianggetin. Oh, iya. Nebe nganggetin ya. Ini bakar sate kayak nonton konser, tahu nggak? Hidup punya! Kang, Kang. Makan mulu. Foto yuk. Ayo, foto yuk. Pak, foto ya, Pak ya. Berhubung Bapak berjualan sate, kita teriak. Ayam. Itu ya, Pak ya. Satu, dua, tiga. Sate, ayam. Ini Kang. Kang, kok kayak di awan ya, Kang? Ada putih-putihnya. Kayak di awan makannya. Ini berarti menggambarkan energi kita tuh energi positif. Iya, Pak ya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, iya. Terima kasih. Sukses ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk yang terakhir kali, Pak. Kita ucapkan salam munyah sama para pungunya sejati, Pak. Apa, Pak? Caranya begini, Pak. Tangan begini, bilang. Oke, pun. Matanya ngedip tiga kali ada suara. Ting, ting, ting. Terakhirnya, tangan dikepal, Bapak teriak. Hidup punya. Ini, Pak ya. Oke. Iya, Pak. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, pun. Ting, ting, ting. Hidup punya. Maaf, Pak. Ayo, Neng. Ngunyah lagi, ngunyah. Ayo. Pak Marifa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.